Intro Meski harus pulang lebih dulu, timnas Indonesia U19 menerahkan hasil yang cukup membanggakan di ajang Torrent Cup 2022. Selain mampu mengalahkan tim kuat bergana pada laga 3 grup, salah satu pemain timnas, Ronaldo Kuateh, juga menjadi pusat perhatian di Perancis. Ya, Ronaldo Kuateh memang tampil cukup mengesankan di semua pertandingan yang ia jalani bersama timnas di Perancis. Atas aksi-aksinya yang membukau itu, wartawan Perancis sampai memujinya dan meminta asis dan pelatih Zainal Radonik merespon anak kasusnya itu. Setelah pertandingan keteragana yang dimenangkan timnas Indonesia dengan skor 1-0, wartawan yang mewawancara Radonik meminta komentar dari sang pelatih. Namun alih-alih membucu Kuateh, pelatih asal Montenegro itu memberi pernyataan mengujukkan dengan menyebut bahwa Ronaldo Kuateh bukanlah bintang. Dapatkah kamu bicara tentang Ronaldo Kuateh? Karena dia adalah bintang besar di Indonesia, sebut salah satu wartawan. Saya tidak ingin memanggilnya bintang besar, dia masih muda, saya tidak ingin dia terbang tinggi sahut Radonik. Lebih lanjut, Radonik ingin Kuateh membentikan diri dulu di lapangan. Dia harus bisa menjadi seperti Ronaldo-Ronaldo lain yang menjadi bintang suara dunia dengan kontribusi mereka di lapangan. Dia harus menunjukkan di lapangan dulu, harus melakukannya di lapangan, seperti para Ronaldo lainnya, lanjut Radonik. Tentu, komentar Radonik itu tidak dimaksudkan untuk menjatuhkan mental anak hidupnya. Tapi, sang pelatih nampaknya tidak mau bermain 19 tahun itu terkena Star Syndrome, sehingga performanya menurun sebelum waktunya. Di kesempatan yang sama, salah satu wartawan juga menanyakan perjalanan nomor pukung 7 yang dipakai Ronaldo Kuateh. Sang wartawan rupanya penasaran seperti apa kemampuan Kuateh, sehingga dirinya diizinkan menggunakan kostum bernomor pukung 7. Dan lagi-lagi, Radonik memberi jawaban yang hampir sama. Ia benar-benar tidak mau memberi senjungan kepada Kuateh. Ia hanya mengatakan bahwa Ronaldo berbakat dan punya potensi melakukan hal-hal hebat di masa depan. Walaupun Ronaldo sudah dapat nomor 7, tapi bagi saya dia masih muda. Dia punya banyak potensi dan saya pikir dia bisa melakukan hal-hal yang hebat. Tidak ada yang mudah, jika dia berlatih keras, saya pikir anda bisa melakukannya. Bahkan untuk bermain di Eropa, dia bisa menjadi pemen hebat. Luka Surado Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Luka Surado